Intro Perpindahan jumlah kuota haji menjadi salah satu sorotan pansus angket haji. Disebutkan ada kuota yang seharusnya diperuntukkan bagi jemaah haji reguler, tapi malah dialihkan ke jemaah haji khusus. Anggota pansus haji, Selly Andriani Gantina mengatakan, jemaah haji reguler menggunakan anggaran pemerintah dalam bentuk nilai manfaat. Berbeda dengan jemaah haji khusus yang tidak menggunakan subsidi dari pemerintah. Selly menegaskan ada 8.400 kuota jemaah haji reguler yang dialihkan menjadi haji khusus. Dengan adanya pengalihan itu, tentu ada anggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Agama. Anggota Komisi 8 DPR itu menyebut nilainya juga tidak sedikit dan mencapai ratusan miliar rupiah. Pansus ingin Kementerian Agama menjelaskan mengenai anggaran lebih dari 313 miliar rupiah yang sudah disepakati dan sudah dianggarkan menggunakan nilai manfaat. Pasalnya tidak diketahui apakah anggaran tersebut masih dipergunakan atau malah dialihkan menjadi haji khusus. Selly menilai harus ada persetujuan dari DPR dalam proses pengalihan kuota termasuk anggaran yang muncul akibat peralihan itu. Ia mengatakan setelah pansus mendapat persetujuan dalam rapat paripurna, pansus akan bekerja dengan cepat. Struktur pansus akan dibentuk dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya DPR RI membentuk Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Penyelanggaraan Ibadah Haji 2024. Hal itu dilakukan menyusul adanya sejumlah temuan dari tim pengawas atau tim buas DPR dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 yang dilaksanakan pemerintah. Anggota pansus angket haji, Luluk Hamidah berharap dibentuknya pansus dapat membongkar kotak Pandora pengalihan kuota haji yang seharusnya berdasarkan UU hanya diperbolehkan digunakan 8% untuk haji plus. Tapi justru digunakan 50% oleh kemenang untuk haji khusus. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.